Halo semuanya, selamat datang di Saikuman Analisa. Di video kali ini kita akan update adalah persidangan dari kasus Subang, pembunuhan ibu tutur dan juga Amel, yang hari ini adalah dengan terdakwa Yosef. Dan dalam sidang hari ini, ada sejumlah saksi yang dihadirkan, misalnya adalah saksi Mulyana, Dadang, Topik, dan juga Yogi. Mulyana ini adalah adik dari Yosef, sementara Yogi ini kalau nggak salah adalah karyawan yayasan, sementara yang lain adalah sifatnya adalah mungkin sekitar tetangga, teman-teman, seputar itu. Ada beberapa yang aku bahas di sini, ada salah satu keterangan saksi dari Mulyana, yang merupakan adik Yosef, yang menurut aku ini salah satu kunci ya. Ada salah satu statementnya Mulyana pada saat ditanya dengan yang mulia hakim, yang kesannya kayaknya hakimnya nanya-nya agak kesel ya, agak sedikit intimidatif. Di situ ada salah satu bagian, Mulyana itu mengakui bahwa di awal kejadian kasus ini pada tanggal 18 Agustus 2021, dia memang sudah curiga. Curiganya itu bukan cuma dengan Yosefnya, kakaknya, tapi juga dia ngaku curiga dengan Bu Mimin. Karena ada satu statement yang pernah disampaikan lewat Yosef ya, bilang ke Mulyana bahwa Bu Mimin ini pernah minta Amel untuk diganti sebagai bendahara. Bahkan Yosef pun ngomong ke Mulyana, pernah bilang bahwa anak-anaknya Bu Mimin, yang ini adalah Abi dan juga Arigi, mereka itu pengen punya mobil juga. Dan kita tahu, di rumahnya Bu Tuti ya, Mendiang, Almarhum, dia kan ada berapa mobil tuh? Ada mobil Alphard, yang hitam tersebut, kemudian juga ada mobil Yaris, Amel baru beli, terus juga ada mobil BMW. Jadi, ini sudah akan merujuk ke bagian motif sebenarnya. Tapi sebelum kita bahas kesaksian dari Mulyana itu, kita lihat juga adalah reaksi dari Yosef yang cukup unik. Yosef selalu memberikan reaksi yang kesannya adalah sentimental dan juga emosional, tapi menurut aku, kita harus bisa memahami apa yang berusaha disampaikan. Di sini Yosef kelihatan marah dan emosional, dan dia menyebutkan kata-kata yang cukup pedas untuk salah satu oknum anggota polisi, namanya adalah Irlan. Kata-katanya adalah Irlan. Berbohong, berbohong. Oknum dari penyidik harus dituntut-tuntas, katanya. Ini adalah cuplikannya pada saat Yosef itu marah-marah. Dan ngobrol ke sejumlah media, dan juga youtuber yang ada di Subang. Ini teman-teman. Irlan! Berbohong, berbohong, berbohong. Irlan, berbohong, berbohong. Udah gitu aja. Apa yang mau disampaikan? Teori dekonstruktif menurut aku. Adalah teori yang menyatakan, apa yang berusaha ditunjukkan oleh seseorang, biasanya adalah kebalikannya. Dulu, kalau kita cek jejak digital, Irlan ini adalah orang yang relatif dekat ya dengan Yosef ya. Apa sih yang ngebuat Yosef kok berbicara seperti ini? Karena ada satu hal yang memberatkan ya dengan Irlan. Misalnya adalah keterangan dari Angger, dan juga Bu Cici, yang mereka mengaku adalah memiliki CCTV yang diambil oleh Irlan, kemudian hilang CCTV-nya. Tetapi sebelum itu diserahkan ke Irlan, diambil, mereka sudah melihat bahwa mereka yakin di tanggal 18 Agustus 2021, sekitar jam 5.30 pagi, mereka melihat sosok yang itu adalah Yosef bersama seorang pria memakai jaket yang ada di area TKP. Nah, kalau aku lihat dari keterangannya Yosef, marah-marah dan menyebutkan nama Irlan, adalah bagian menurut aku bahwa agar, kenapa kok CCTV tersebut hilang, agar si Yosef ini tidak disalahkan. Karena kan yang ter... Ya, aku juga termasuk yang menduga sih, bahwa kenapa CCTV tersebut dugaannya dihilangkan, ya dugaannya adalah karena untuk melindungi Yosef. Itu yang aku tangkap. Karena dari kedekatannya. Karena kalau dugaannya adalah CCTV tersebut dihilangkan untuk mendukung Danu agar bisa memframing Yosef, memang Danu punya kekuatan apa? Sampai sebegitunya. Dalam keterangannya Yosef hari ini pun, dalam diselnya ya, dia teriak-teriak, ngomong yang cukup lantang, ada beberapa statement yang dikatakan di sini. Pertama adalah, oknum dari penyidik harus diusut tuntas. Ini menurut juga ke Irlan sih menurut aku. Bohong dari awal dan pernyataannya. Kan bukannya oknum di kasus ini juga ada salah satu keponakannya yang bernama siapa? Aku lupa Arief ya, anaknya dari Mulyana yang juga jadi saksi dalam sidang hari ini. Apakah itu juga mengarah ke sana? Kayaknya sih, enggak ya. Yosef itu begitu melindungi Mulyana sih menurut aku. Karena bagaimanapun juga, Mulyana terbawa-bawa kasus ini gara-gara kakaknya sendiri kan ya. Terus dikatakan begini, bohong dari awal dan pernyataannya oknum-oknum tersebut mengenai harddisk yang hilang, itu harus dibuktikan dong. Jangan cuma menuduh bahwa Irlan dugannya menghilangkannya itu gara-gara untuk ngebantu saya. Itu harus dibuktikan. Karena dia sadar sih menurut aku. Walaupun kuasa hukum dari Yosef kan selalu mengatakan bahwa keterangannya Angger dan Bu Cici itu dianggap seperti angin lalu. Seperti cerita yang tidak valid. Hanya film doang, tapi enggak ada gambarnya. Itu enggak bakal meyakinkan yang mulia hakim. Apa yang disampaikan dari kuasa hukum Yosef menurut aku kebalikannya. Justru menurut aku kelihatan banget di Yosef saat ini dia melihat bahwa alat bukti ini itu yang ngebuat bahwa dia kemungkinan besar tidak akan terlepas dari pasal 340. Dia kemungkinan besar akan mendapatkan hukuman sumur hidup. Kalau aku prediksi dengan alat bukti yang sudah sebegitu banyaknya. Karena kan alat bukti itu ada lima ya. Enggak melulu CCTV. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau sekarang saksi yang dihadirkan ini masih saksi yang peristiwa dan fakta ya. Tapi aku juga pengen menyimak sebenarnya saksi ahli nanti yang dihadirkan. Dari otopsi dan juga digital. Itu yang menurut aku akan jauh lebih meyakinkan. Kemudian ada beberapa poin yang disampaikan dari Mulyana, adik Yosef. Aku lihat di sini kan cukup panjang ya. Rekaman dari pertanyaan di persidangan. Tapi intinya adalah membahas mengenai kronologi ketemu dengan Yosef di hari kejadian. Dia yang antarkan Yosef ke Polsek untuk diperiksa. Sembari ngobrol biasa. Siapa yang dicurigai. Saya nggak banyak ngomong. Bahkan saudara-saudaranya dari Lembang. Seperti kakaknya Ais, Uni, Sumiati, dan lain-lain pun hadir di sana. Cara bertanya dari Hakim sangat intimidatif. Karena memang ada banyak reaksi yang kurang begitu wajar sih menurut aku. Apalagi dikatakan bahwa saya nggak banyak omong. Saya nggak banyak omong. Itu nggak mungkin. Orang kakak kita, saudara kita mendapatkan peristiwa sebesar itu pasti kita pengen gali lebih dalam. Kenapa? Ada apa? Kalau dibilang nggak banyak omong, menurut aku sangat konyol sekali. Kalau kalian masih ingat, di Jack Digital, Yosef mengatakan bahwa sosok yang membuat ide harus punya pengacara siapa coba. Yaitu adalah si Mulyana ini. Tujuan Mulyana adalah baik sih menurut aku untuk sebagai saudara ya. Agar kalau memang Yosef terlibat, dipastikan bahwa dia mendapatkan hatnya. Karena memang dia curiga. Salah satu kecuriganya adalah pada saat dia bahas mengenai Mimin yang meminta Amel diganti sebagai bendahara. Bahkan juga dia minta anak-anaknya juga ya pengen dibelikan mobil lah oleh Yosef begitu. Nah, itu setelah peristiwa itu. Setelah kejadian. Ya ceritanya sudah dijadikan kalau. Setelah gendahara diganti si Amel, ada tidak ada cerita tentang Yosef, anak-anaknya Bunga Mimpu minta diberikan mobil ya? Mobil. Ada cerita juga. Ada cerita. Yosef sudah. Gimana gitu ya? Ya, Yosef juga cerita anak-anaknya Mimin minta dibelikan mobil. Ini semakin mematahkan menurut aku keterangan dari Abi dan juga Arigi di sejumlah wawancaranya di YouTuber ya ataupun juga media masa yang dia bilang bahwa saya emang gak pengen apa-apa gitu. Yaitu keluarga-keluarga mereka kita gak ada urusan sama yayasannya. Terus juga keterangannya Abi bahwa dia itu ngebuat SIM A-nya katanya nembak ya tapi salah. Awalnya mau buat SIM C tapi malah dibuatkan SIM A. Udah selesai 5 tahun expired diperpanjang lagi adalah SIM A. Dengan adanya statement dari Mulyana ini menurut aku sudah bisa kita tarik garis merahnya bahwa memang mereka berharap terutama Abi memiliki sebuah mobil ya dan kecemburuan adalah menjadi dugaan sangat kuat kenapa kok mereka ikut dalam peristiwa ini. Karena Abi Arigi dan juga Mimin juga sudah ditetapkan sebagai tersangka mobil di rumahnya Amel itu ada 3 pastinya ya walaupun jarak antara kedua rumah Mimin dan juga Bututi cukup jauh sekitar 15-20 menit menggunakan kendaraan motor tetapi kan bagaimana obrolan ketahuan oh dia baru beli mobil baru apalagi Amel itu kan baru beli mobil baru ya mobil yarisnya tersebut dan dia pun masih belajar bagaimana cara mengendarainya jadi sudah semakin jelas kalau ada yang bilang bahwa Abi Arigi Mimin itu tidak ada keinginan untuk memiliki harta dan sebagainya well sangat bisa dibantah dengan keterangan Mulyana ini yang notabene adalah adiknya Yosef sendiri dan dengan data-data yang sudah kita bahas sebelumnya ini sudah semakin clear sih teman-teman harta adalah salah satu bagian yang cukup memiliki peranan penting dalam kasus ini apakah Mulyana ini terlibat dalam obstruction of justice tentunya dia bukan anggota polisi ya tidak akan terlibat dalam OOJ ya tetapi bagaimana dengan putranya ya ini adalah Arief ini kayaknya Mulyana sekarang udah dari udah punya tujuannya satu tujuannya adalah agar putranya Arief itu tidak terkena efek dari kasus ini makanya dalam persidangan dia selalu mengatakan bahwa saya dan Yosef itu nggak deket Yosef itu dateng nemuin saya kalau lagi nggak punya duit pokoknya kami tuh nggak pernah ketemu bahkan kami tuh ketemu juga paling setahun hanya beberapa kali bahkan si Mulyana juga bilang bahwa dia juga merupakan salah satu ketua atau anggota komite gitu ya di SMA di depan rumah TKP tersebut dan selama setahun pun belum tentu sekali gitu kesana gitu ketemu sama istrinya Yosef yang Bu Mimin yang meninggal dunia paling kalau ketemu cuma say hi doang bahkan dikatakan juga bahwa pada saat Yosef pun menikah dengan Mimin saya nggak dikabari karena itu menunjukkan bahwa kami memang tidak dekat tetapi yang namanya saudara ya mungkin dia hanya ingin melindungi saudaranya aja tetapi ada banyak yang menduga bahwa perlakuan atau hal-hal yang dilakukan oleh Mulyana dan juga putranya ini sudah menjurus adalah bagian untuk perintangan penyidikan makanya ini Hakim aku melihat pada saat ngobrol dengan Mulyana agak sedikit intimidatif karena aku tahu Hakim pasti sudah melakukan risetnya sudah mengecek bagaimana backgroundnya bagaimana ceritanya dengan cerita-cerita yang sudah kita bahas bagaimana Mulyana masuk ke dalam TKP bersama dengan sejumlah oknum dan ada cerita-cerita lainnya itu yang menurut aku menjadi dasar kenapa pada saat Hakim bertanya dengan Mulyana itu nadanya tinggi mulu dan kesannya adalah intimidatif sementara itu bisa aku update mengenai persidangan hari ini dari Terdakwa Yosef dan kalau ada update terbaru mengenai sidang hari ini kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya tinggalkan like dan juga komen terus juga follow Instagram serta akun TikTokku dan juga Facebook pageku di Anggasa Semara sampai jumpa sampai jumpa lagi